Rapat baripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Prio Budi Santoso di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Rabu 18 Desember akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Semua fraksi di DPR 7 RU ini disahkan menjadi Undang-Undang Menteri Kelautan dan Perikanan Sarip Cicip Sutardjo yang hadir dalam kesempatan ini memberikan tanggapannya Sarip mengapresiasi langkah DPR yang telah melakukan pembahasan panjang terkait Undang-Undang ini Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan Revisi Undang-Undang Pesisir akan menjamin hak masyarakat adat setempat Pemberdayaan masyarakat adat termasuk nelayan kecil ditandai dengan masuknya unsur masyarakat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi setara dengan pemerintah dan dunia usaha Sarip menambahkan keberadaan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat strategis terutama mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesehatan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Ini artinya Undang-Undang No. 27 tahun 2007 menjamin akses masyarakat yang bermukim di pulau-pulau kecil Substansi dari revisi Undang-Undang No. 27 tahun 2007 menurut Syarif adalah perlindungan dan pembedaian terhadap masyarakat adat dan nelayan tradisional untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Selain itu mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Susana Nika Sembing dan Nika Fajar melaporkan